Intro Selamat datang kembali di Oprecoded Channel Kali ini kita akan demokan aplikasi pengajuan perjalanan dinas berbasis web Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi update-nya Untuk aplikasi ini kita menggunakan multi-user di mana terdapat dua login Yaitu login user untuk menginput pengajuan perjalanan dinas Dan login admin untuk memberi approval pengajuan perjalannya di-approve atau tidak Sebelumnya kita akan login dengan hak akses user Jika belum punya username dan password kita bisa mendaftarkan dahulu untuk bisa akses ke menu pengajuan perjalanan dinas Di sini kita akan membuat user dan password untuk bisa mengakses aplikasi pengajuan perjalanan dinas Kita akan membuat beberapa user untuk bisa mengakses Untuk hak akses user teman-teman bisa menambahkan beberapa data misalnya jabatan, departemen, dan lain-lain Supaya lebih informatif Terima kasih Dan di sini kita hanya membuat beberapa hak akses user untuk menggunakan aplikasi ini Untuk hak akses user bisa menambahkan atasan yang di mana nanti user dapat approval dari setiap departemen Di sini kita hanya membuatkan secara sederhana Teman-teman nanti bisa menambahkan sesuai kebutuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk hak akses user telah kita buat Sekarang kita akan login dengan hak akses admin Setelah kita login dengan hak akses admin Di sini terdapat menu kategori di mana nanti kita akan input kategori dari perjalanan dinas Menu perjalan di mana nanti kita akan melihat siapa saja yang mengajukan perjalanan dinas Dan menu report untuk melihat laporan Untuk kategori teman-teman bisa input sesuai kebutuhan Di sini kita hanya membuat dua kategori perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri Terima kasih Sekarang kita akan menggunakan login hak akses user untuk mengajukan perjalan dinas Di mana nanti akan terlihat apakah pengajuan kita akan di-approve atau tidak Di sini kita akan membuat pengajuan perjalanan dari beberapa user Terima kasih 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 telah menonton. Di sini nanti kita akan approve siapa saja yang mengajukan perjalanan dinas. Untuk approval-nya sangat sederhana. Teman-teman bisa menambahkan fungsi tertentu yang akan menjadikan aplikasi ini lebih baik. Menjadikan referensi aplikasi lebih lengkap untuk proses approval-nya. Dan menu report kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengajukan perjalanan dinas dengan memilih tanggal awal dan akhir. Terima kasih. Terima kasih. Sampai di sini untuk demo aplikasi pengajuan perjalanan dinas berbasis web dengan multi-user untuk proses approval. Semoga aplikasi ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk membuat aplikasi ini lebih baik lagi. Sampai jumpa di demo aplikasi yang lain. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalam. Sampai jumpa di video selanjutnya.